Duxirnal lakna watakurnal asir, perempuan itu suka melaknat, suka merendahkan, suka meremehkan, lalu kemudian tidak bersyukur pada suaminya, lalu kemudian kurang akalnya, kurang agamanya. Perempuan itu gampang untuk masuk surga itu. Di dalam hadis itu disebutkan perempuan yang sholatnya bagus, sholat lima waktunya bagus, puasa Ramadannya bagus, lalu dia mau taat sama suaminya, lalu bisa menjaga kehormatan dirinya, itu jaminan. Masuk surga dari pintu mana saja. Siapa orang perempuan yang mati, suaminya Ridho, maka pasti dia masuk surga. Maka kunci untuk mendapatkan dan terhindar dari neraka itu, disamping berusaha untuk salat wajibnya bagus, puasa Ramadannya bagus, paling tidak dia kemudian punya ketaatan yang luar biasa kepada suaminya, dan bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Pasti dijamin masuk surga. Jangan sekali-kali menjadi orang sombong dengan mengatakan, masuk sakone, sakit jatapi pekun entas. Jangan mengatakan seperti itu. Karena neraka bukan untuk mainan. Agama bukan untuk permainan. Sering kita dengar di dalam masyarakat, orang berkata, umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Ia berdesalana esas sasakone. Esas sasakone itu kata-kata yang sombong. Maka doa yang justru diajarkan adalah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Dan ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat, ditambah dengan wakina atau benar. Karena ada orang yang bahagia di akhirat, tapi sebelumnya menjadi jahat Nabi Muhammad. Bahagianya kita di akhirat, karena kita juga terhindar dari api neraka. Itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jemaah kuliah subuh yang Dirahmati Allah Kita akan melanjutkan kajian Masih tentang neraka Dan ini mungkin yang edisi terakhir untuk bahasan masalah neraka Kali ini kita akan bahas tentang Kondisi umum penghuni neraka Jemaah yang dirahmati Allah Pertama Bahwa Jumlah manusia Yang akan menjadi penghuni neraka itu Banyak sekali Banyak Karena disebabkan Mereka Mengikuti langkah-langkah setan Mengikuti hawa nafsu dan Mengingkari keesahan Allah dan hari Akhirat Beberapa ayat Di dalam Al-Quran Disebutkan Dan sungguh Akan kami isi neraka Jahannam itu Banyak dari kalangan Jin dan manusia Itu dalam Quran Surat Al-A'raf Ayat 179 Ada lagi Ayat yang disebutkan Dalam Quran Surat Al-Haj Ayat 18 Tetapi banyak manusia Yang pantas Untuk mendapatkan Azab Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah 49 Juga disebutkan Dan sungguh Kebanyakan manusia Adalah orang-orang Yang fasik Itu dalam Quran Surat Al-Ma'idah 49 Saya sebutkan Satu diantaranya Lagi adalah Dan kebanyakan manusia Tidak akan beriman Walaupun engkau Sangat menginginkannya Itu dalam Quran Surat Yusuf 109 Kita memahami Jama'ah yang dirahmati Allah Bahwa Kisah-kisah yang disebutkan Di dalam Al-Quran itu Yang mengisahkan Tentang Rasul-rasul Yang diutus oleh Allah itu Ternyata Banyak yang menolak Dakwah Para rasul itu Nabi Nuh Misalnya Selama 950 tahun Itu waktu yang cukup lama Tetapi Banyak yang Tidak mau mengikuti Hanya sedikit saja Nah Kita juga mengetahui Bagaimana Al-Quran Bercerita tentang Kisah-kisah Umat yang kemudian Mendapatkan azab Dari Allah SWT Ada yang dengan Banjir besar Seperti Nabi Nuh Ada kemudian Kaum Ad Yang diazab dengan Angin kencang Kaum Samud Dengan Runtuhan Dan kaum-kaum yang lain Fir'aun Korun Dan juga Negeri Sabah Itu artinya Bahwa memang Banyak yang menolak Dakwah Para nabi dan rasul Itu dulu Sehingga nanti Neraka itu banyak Neraka itu banyak Nah Di antara dalil-dalil Di dalam hadis Rasulullah S.A.W Yang menunjukkan Bahwa Jumlah orang Yang menjadi penghuni Neraka itu banyak Adalah Pertama Riwayat dari Ibn Abbas Rasulullah bersabda Umat-umat itu Ditampakkan Kepada aku Kata Rasulullah Aku melihat Ada seorang nabi Yang hanya Membawa Sekumpulan orang Ada yang Hanya bawa Sepuluh Ada yang Cuma bawa Dua Tiga orang Dan ada Seorang rasul Yang tidak bawa Tidak bawa Sama sekali Itu ada Seriwat muslim Artinya bahwa Jumlah orang Yang masuk neraka Itu banyak Daripada Kemudian yang Masuk surga Kemudian yang kedua Ada juga Riwayat Yang menarik Ini Dari Abu Mama Rasulullah Bahwa Nabi S.A.W Bersabda Tidak ada Seorang pun Yang dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surga Kecuali Dinikahkan Dengan 72 Istri Dua Dari Bidadari Dan 70 Dari Warisan Penghuni Neraka Tidak ada Satupun Dari mereka Yang tidak Siap Melayani Begitu juga Suami mereka Hadis Riwati Belum Majah Nah Isam Bin Walid Ini berkata Jadi yang dimaksud Dengan warisan Ahli surga Dari ahli neraka Itu Maksudnya Ketika ada Orang yang Masuk Neraka Maka Penduduk Surga Dapat Mewarisi Istri Istri Mereka Nah Hadis Inilah yang Mengisyaratkan Bahwa Banyaknya Penghuni Neraka Daripada Penghuni Surga Dengan Asumsi Bahwa Saat Setiap Mu'min Itu Dapat 72 Istri Dua Istri Bidadari Dan 70 Dari Istri Warisan Penghuni Neraka Berarti Jumlah Penghuni Neraka Itu Berlipat Lebih Banyak Dari Penghuni Surga Tapi Tidak Usah Dibayang Bayangkan 72 Istri Tidak Usah Dibayang Bayangkan Itunya Tapi Ketika Ini Isarat Bahwa Jumlah Yang Masuk Neraka Itu Ternyata Jauh Lebih Banyak Ada Juga Riwayat Dari Abu Said Al-Kudri Itu Bahwa Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Wahai Adam Berdirilah Keluarkan Penghuni Neraka Lalu Adam Berkata Bagaimana Penghuni Neraka Itu Ya Allah Lalu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjawab Coba Bayangkan Ini Dari Setiap Seribu Ada 999 Yang Itu Masuk Neraka Jadi Seribu Orang Dari Setiap Seribu Itu Satu Saja Yang Masuk Surga 999 Itu Masuk Neraka Dan Di Riwayat Lain Itu Disebutkan Dari Seratus Orang Satu Orang Saja Yang Masuk Surga 99 Itu Neraka Inilah Dalil Yang Kemudian Dijadikan Alasan Kenapa Kemudian Bahwa Ternyata Penghuni Neraka Itu Memang Banyak Luar biasa Walaupun Neraka Itu Banyak Penghuninya Pun Kemudian Digambarkan Kemarin Bahwa Siksaan Kepada Orang Orang Itu Akan Membuat Orang Menjadi Besar Jadi Dagingnya Ini Berlipat Seperti Orang Yang Jauhnya Tebalnya Seperti Orang Berjalan Tiga Hari Gigi Geraham Gigi Taring Kemudian Menjadi Membesar Tapi Neraka Tidak Pernah Kemudian Menjadi Full Tidak Pernah Ketika Kemudian Ditanyakan Kepada Neraka Sudah Penuh Belum Malah Neraka Itu Ketika Ditanya Apakah Kamu Sudah Penuh Maka Justru Neraka Bertanya Masih Adakah Tambahan Jadi Walaupun Jadi Besar Itu Tidak Ada Kehabisan Tempat Tetapi Yang Menjadi Menarik Itu Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Hadis Kutsi Itu Disebutkan Bahwa Neraka Itu Baru Full Baru Penuh Dan Mengatakan Cukup 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 Sudah Dalam Rasulullah Dissebutkan Ketika Allah S.W.T. Kemudian Menaruh Kakinya Di Neraka Terim Jadi Jadi Saat Itu Digambarkan Bahwa Neraka Baru Penuh Saat Kemudian Allah Menaruh Kakinya Di Neraka Baru Kemudian Neraka Menyatakan Cukup 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 Tetapi Yang Kedua Pendapat Mengatakan Bahwa Boleh Ditahwil Dengan Sesuatu Yang Pantas Bagi Allah Intinya Neraka Itu Baru Merasa Cukup Cukup Sudah Cukup Ketika Allah Meletakkan Kakinya Di Neraka Nah Jama'at Yang Menarik Yang Sudah Kita Maklumi Dan Pahami Bersama Bahwa Memang Penghuni Neraka Itu Adalah Banyak Tetapi Kebanyakan Dari Penghuni Neraka Itu Adalah Kaum Perempuan Oleh Karena Itu Ini Perlu Diingatkan Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Menyampaikan Ya Mak Saran Nisa Tasadokna Waaksinna Minal Istighfar Fa Inni Raitukuna Aksara Min Ahlin Nar Wahai Kaum Perempuan Perbanyaklah Kamu Bersadakoh Lalu Perbanyaklah Kamu Beristighfar Karena Aku Melihat Yang Paling Banyak Menjadi Penghuni Neraka Itu Adalah Kaum Perempuan Nah Ketika Ada Perempuan Yang Bertanya Kenapa Dari Golongan Kami Yang Banyak Maka Disebutkan Rasulullah Sallallahu Sallam Diantaranya Adalah Tuxirnal Lakna Wa Takfurnal Asir Perempuan Itu Suka Melaknat Suka Merendahkan Suka Meremehkan Lalu Kemudian Tidak Bersyukur Kepada Suaminya Lalu Kemudian Kurang Akalnya Kurang Agamanya Sebenarnya Perempuan Itu Gampang Untuk Masuk Surga Itu Sangat Gampang Sangat Gampang Sekali Di dalam Wadis Disebutkan Perempuan Yang Salat Lima Waktunya Bagus Puasa Ramadhan Bagus Lalu Dia Mau Taat Sama Suaminya Lalu Bisa Menjaga Kehormatan Dirinya Sudah Itu Jaminan Masuk Surga Dari Pintu Mana Saja Bahkan Ada Hadis Yang Menyebutkan Siapa Orang Perempuan Yang Mati Suaminya Ridok Maka Pasti Dia Masuk Surga Jadi Kuncinya Perempuan Itu Tidak Masuk Neraka Sebenarnya Minta Ridok Suami Saja Jadi Gampang Sebenarnya Taat Sama Suami Meneng Taat Itu Sudah Enak Itu Sudah Surga Dengan Catatan Bahwa Perempuan Ini Salat Wajibnya Dan Ramadhan Sudah Bagus Dan Laki Lakinya Juga Bukan Laki Laki Yang Dolim Jangan Kemudian Dengan Menggunakan Hadis Bahwa Surga Pasti Akan Diberi Oleh Allah Kepada Wanita Yang Suaminya Sudah Ridok Lalu Kemudian Laki-laki Mentang-mentang Seperti Itu Lalu Berbuat Zolim Kepada Istrinya Itu Juga Tidak Boleh Seorang Istri Pun Boleh Untuk Kemudian Melakukan Hal Yang Menggugat Kalau Memang Kemudian Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang Terlanggar Tetapi Secara Umum Ini Mengingatkan Kepada Kaum Perempuan Bahwa Penghuni Neraka Itu Banyak Dan Di Antara Penghuni Neraka Yang Paling Banyak Jumlahnya Itu Adalah Kaum Perempuan Maka Kunci Untuk Mendapatkan Dan Terhindar Dari Neraka Itu Disamping Berusaha Untuk Salat Wajibnya Bagus Puasa Ramadhan Bagus Paling Tidak Dia Kemudian Punya Ketaatan Yang Luar Biasa Kepada Suaminya Dan Bisa Menjaga Kehormatan Dirinya Dan Hartanya Pasti Dijamin Masuk Surga Berdasarkan Hadis Itu Karena Perempuan Seperti Itu Suka Merendahkan Suami Lalu Kemudian Suka Melaknat Lalu Kurang Akalnya Lalu Kurang Agamanya Makanya Belajar Untuk Perempuan Itu Belajar Tentang Fiki Perempuan Itu Penting Terutama Saat Kemudian Haid Menstruasi Ada Beberapa Halangan Yang Membuat Kemudian Agamanya Kurang Karena Tidak Sholat Tidak Puasa Dan Sebagainya Harus Diganti Apa Lalu Bagaimana Melaksanakan Fikih Itu Karena Memang Kehati-hatian Dan Tidak Meremehkan Agama Itu Terutama Saat Sudah Bersih Kapan Harus Sholat Lalu Gimana Kalau Keluar Lagi Itu Perlu Dipelajari Termasuk Apa Yang Dilakukan Kalau Sedang Berhalangan Supaya Kemudian Tidak Mengurangi Nilai-nilai Keagamaan Yang Bisa Dia Lakukan Nah Tetapi Penting Untuk Diketahui Bahwa Jumlah Penghuni Neraka Itu Banyak Dan Kaum Wanita Yang Terbanyak Disitu Mudah-mudahan Jamaah Yang Istiqomah Ibu-ibu Yang Istiqomah Termasuk Yang Terhindar Dari Api Neraka Kemudian Yang Kedua Digambarkan Di dalam Al-Quran Itu Bahwa Orang-orang Yang Ada Di Dalam Neraka Itu Selalu Berdebat Selalu Berbantah-bantahan Selalu Mereka Terjadi Pertengkaran Saling Melaknat Baik Itu Antara Penghuni Neraka Dengan Setan Maupun Antara Penghuni Neraka Jadi Di Dalam Al-Quran Disebutkan Misalnya Perbantahan Antara Setan Dan Manusia Di Dalam Quran Surat Qaf Ayat 23 30 Disebutkan Setan Itu Tidak Mau Mengakui Bahwa Mereka Menyesatkan Manusia Mereka Membantah Manusia Yang Mengatakan Karena Disebabkan Oleh Setan Sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pun Menjadi Murka Jangan Bertengkar Di Hadapanku Sekarang Sudah Ada Di Neraka Jadi Manusia Manusia Yang Merasa Sesat Dulu Disesat Setan Setan Tidak Mau Tahu Kamu Sendiri Yang Ikut Berlepas Diri Dari Itu Makanya Sering Ada Guyoran Manusia Ada Usaha Goda Sudah Sudah Ter Terjerumus Sendiri Nah Itu Yang Pertama Jadi Ada Perbantahan Ada Perdebatan Ada Pertengkaran Mereka Saling Melaknat Yang Pertama Antara Setan Dengan Manusia Di Dalam Quran Surat Ibrahim 22 Sampai 23 Itu Disebutkan Setan Mengatakan Jangan Kamu Mencelah Aku Tapi Celalah Salahkan Dirimu Sendiri Aku Tidak Dapat Menolongmu Dan Kamu Tidak Dapat Menolongku Jadi Setan Itu Berlepas Diri Jadi Setiap Pertengkaran Perdebatan Apapun Yang Terjadi Di neraka Itu Sebuah Keniscayaan Rami Padahal Di dalam Al-Quran Jelas Sudah Diingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Setan Itu Musuh Bagi Manusia Jalannya Pasti Sesat Jangan Kamu Mengikuti Langkah-langkah Setan Sungguh Setan Itu Musuh Yang Nyata Bagimu Sesungguh Setan Itu Hanya Menyuruh Kamu Agar Berbuat Jahat Dan Keji Dan Mengatakan Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Tentang Allah Dalam Quran Surat Al-Baqarah 168 169 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Menjelaskan Bahwa Setan Itu Tidak Menjanjikan Pada Pengikut Pengikutnya Kecuali Tipu Daya Lalu Beri Janjilah Kepada Mereka Padahal Setan Itu Hanya Menjanjikan Tipuan Belaka Kepada Mereka Quran Surat Al-Isra' 64 Ada Kitab Yang Menarik Itu Tulisan Dari Syihadi Al-Wasbi Itu Al-Hisnul Hasin Minas Syaitan Rajim Dijelaskan Bagaimana Godaan-godaan Syaitan Dan tipuan Pada Manusia Seolah Di kesempatan Lain Kita Bahas Jadi Intinya Di neraka Terjadi Perdebatan Perbantahan Pertengkaran Yang Luar Biasa Antara Setan Dengan Manusia Yang Mengikutinya Yang Kedua Terjadi Perdebatan Pertengkaran Keras Itu Antara Sesama Penghuni Neraka Saling Melaknat Di dalam Quran Surat Al-A'raf 38 Sampai 41 Tersebutkan Bahwa Penghuni Neraka Yang Pertama Masuk Itu Akan Melaknat Penghuni Yang Baru Datang Tapi Sebaliknya Yang Baru Datang Kemudian Melaknat Yang Sudah Masuk Terlebih Dahulu Jadi Penduduk Neraka Itu Yang Terakhir Masuk Begitu Terus Saling Melaknat Setiap Kali Suatu Umat Masuk Dia Melaknat Saudaranya Sehingga Apabila Mereka Telah Masuk Semuanya Berkatalah Orang Yang Masuk Belakangan Kepada Orang Yang Masuk Terlebih Dahulu Ya Tuhan Kami Mereka Telah Menyesatkan Kami Datangkan Siksaan Api Yang Berlipat Ganda Kepada Mereka Jadi Saling Menging 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 Mengingkari Mengingkari Saling Melaknat Saling 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 Merendahkan Itu Model Perilaku Perilaku Ahli Neraka Coba Perhatikan Sedikit Saja Betapa Cukup Menariknya Tentang Perilaku Ini Sedikit Saja Abu Zahr itu Berkata Marrabian Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Wa Anam Muttaji'un Ala Badni Farakadani Birijlihi Wa Kala Ya Junaidib Innama Hadi Dija'at Ahlin Nar Nabi Sallallahu Sallam Pernah Melewatiku Kata Abu Zahr Dan Ketika Itu Aku Sedang Tidur Tengkurap Beliau Lalu Menggerakkan Kaki Beliau Lalu Kemudian Menyatakan Wahai Junaidib Sesungguhnya Posisi Tidur Tengkurap Itu Adalah Posisi Tidurnya Ahli Neraka Penghuni Neraka Hadith Ibn Majah Juga Riwayat Dari Ya'asib Bintah Fal Yufari Itu Bercerita Saat Dia juga Tidur Tengkurap Di Masjid Suatu Saat Waktu Sahur Itu Karena Begadang Malamnya Lalu Kemudian Nabi Menggerakkan Kaki Beliau Lalu Mengatakan Ini adalah Model tidurnya Yang Tidak Disukai Atau Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Tengkurap Itu Hukumnya Makruh Hukumnya Makruh Jadi Tidak Bagus Tidur Model Tengkurap Itu Cara Modelnya Ahli Neraka Model Tidurnya Seperti Itu Maka Dihindari Untuk Tidur Model Seperti Itu Kecuali Ada Keperluan Karena Sesuatu Ada Ulama Yang Menyatakan Saat Tidak Diperlukan Karena Ada Sesuatu Maka Makruh Hukumnya Tidur Seperti Itu Ada Kitab Yang Menarik Ditulis Oleh Profesor Dokter Ahmad Soki Ibrahim Itu Asrarun Naum Jadi Membahas Tentang Rahasia Rahasia Tidur Ini Juga Menarik Untuk Suatu Saat Kita Bahas Dan Ternyata Memang Secara Medis Secara Kesehatan Tidur Tengkurap Itu Juga Tidak Bagus Karena Nanti Pada Akhirnya Akan Mengganggu Respirasi Penafasan Kita Nanti Tidak Bagus Nanti Justru Di Dalam Darah Kita Kadar Oksiden Menjadi Menurun Tetapi Karbon Oksiden Malah Jauh Lebih Banyak Dan Itu Efeknya Negatif Terhadap Kita Ini Perilaku Perilaku Seperti Ini Harus Kita Jaga Bahwa Model Perilaku Di Dunia Ini Sudah Bisa Dilihat Modelnya Ini Model Surgaan Ini Model Nerakaan Dari Hatta Masalah Model Tidur Gaya Model Tidur Sudah Kelihatan Jadi Hati Hati Nah Berkait Dengan Hal Ini Pesan Penting Dalam Hal Pertemanan Jadi Ketika Di Neraka Terjadi Perdebatan Pertengkaran Karena Saling Menyalahkan Karena Mereka Mencari Teman Mencari Temannya Salah Oleh Karena Itu Pesan Penting Buat Kita Di Dunia Ini Selama Kita Masih Di Dunia Carilah Teman Memilah Dan Memilih Teman Yang Membuat Kita Menjadi Jalan Kebaikan Jangan Justru Menjermuskan Kita Jangan Memilih Teman Yang Bisa Menjermuskan Kita Carilah Kira-kira Yang Bisa Membuat Kita Menjadi Dekat Dengan Allah Dan Kemudian Paham Tentang Perilaku Perilaku Yang Harus Kita Jalankan Itu Maka Sederhana Kitabnya Imam Al-Ghazal Itu Bidayatul Hidayah Itu Beliau Menyebutkan Ketika Menceritakan Tentang Masalah Pertemanan Ini Beliau Menyebutkan Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Al-Mar'u Ala Dini Khalili Falyantur Ahadukum Mayu Khalili Seseorang Itu Akan Dipengaruhi Oleh Agama Temannya Maka Hendaklah Salah Seorang Dari Kalian Memperhatikan Siapa Yang Dia Jadikan Teman Jadi Beliau Menganjurkan Sekedar Memberikan Gambaran Kalau Pilih Teman Itu Paling Tidak Pertama Kata Beliau Karena Akalnya Jadi Pilih Teman Karena Dia Memang Pintar Cerdas Yang Bisa Membawa Kepada Kebaikan Yang Kedua Ahlaknya Bagus Carilah Teman Yang Memang Ahlaknya Bagus Kemudian Yang Ketiga Carilah Teman Yang Soleh Soleh Kalau Kita Melihat Dia Kita Jadi Teringat Kepada Allah Itu Orang Teman Seperti Itu Kemudian Yang Keempat Karena Jujurnya Asid Carilah Teman Yang Jujur Yang Sidik Jadi Carilah Teman Yang Jujur Dan Yang Kelima Jangan Sekali Kali Berteman Dengan Yang Serakah Tama Kita Pasti Terikut Itu Kata Beliau Jadi Kalau Tidak Menemukan Teman Yang Lima Itu Maka Ada Dua Kemungkinan Kata Beliau Pertama Ya sudah Usah Terlalu Berteman Dengan Mereka Menyendiri Sajalah Menyendiri Saja Kalau Tidak Ada Yang Begitu Yang Kedua Boleh Tetap Berteman Tetapi Hanya Sekedarnya Saja Hanya Sekedarnya Saja Keperluannya Saja Interaksi Saja Tapi Jangan Kemudian Menjadikan Sebagai Sahabat Atau Teman Kecuali Yang Punya Lima Ciri Pertimbangan Akalnya Lalu Pertimbangan Akhlaknya Bagus Pertimbangan Kesolehannya Dan Kejujurannya Serta orang ini Tidak termasuk Orang yang Tamak dan Serakah Jadi Kalau Urusan Akhirat Lihat Agamanya Kalau Urusan Kepentingan Dunia Lihat Kejujurannya Dan Akhlaknya Dan Kalau Tidak Ada Apa-apanya Bersantai Ya Cukup Saja Yang Penting Tidak Sampai Membahayakan Kita Berteman Seperti Itu Karena Teman Itu Bisa Menjadi Gido Seperti Makanan Ada Yang Seperti Dawa Seperti Obat Kadang-kadang Diperlukan Kadang-kadang Tidak Dan Ada Juga Teman Seperti Daun Penyakit Jadi Kita Tidak Perlu Sama Sekali Dengan Model Seperti Itu Nah Beliau Juga Menyampaikan Kalau Bersahabat Atau Berteman Itu Di Antaranya Beliau Sarankan Disamping Memilah Dan Memilih Teman Adalah Panggil Dia Dengan Panggilan Yang Dia Sukai Jaga Rahasianya Tutup Aibnya Maafkan Kesalahannya Tidak Mencelah Dia Memilih Membantu Menolong Dia Mendoakan Kebaikan Untuknya Secara Sembunyi Sembunyi Menjalin Hubungan Yang Baik Dengan Keluarga Dan Kerabat Suka Salam Menyambut Kedatangannya Dan Mendengarkan Pembicaraannya Itu yang Disampaikan Oleh Imam Al-Bazali Kemudian Yang Ketiga Keadaan Para Penghuni Neraka Para Penghuni Neraka Itu Menangis Dan Berteriak Histeris Teriak Kencang Sangat Kencang Karena Merasakan Pedih Sakitnya Siksaan Di dalam Quran Surat Fatir Ayat 37 Itu disebutkan Wahum Yastarihuna Fihah Dan Mereka Berteriak Di dalam Neraka Jadi Yastarihuna Itu Berseru Meminta Tolong Mereka Berteriak Karena Tangisan Yang Sangat Keras Dan Histeris Jadi Para Penghuni Neraka Itu Menangis Terus Menangis Kesakitan Berteriak Teriak Bahkan Rasulullah Sallallahu Bersabda Tangisan Dilemparkan Pada Penghuni Neraka Mereka Pun Kemudian Menangis Hingga Air Matanya Habis Andaikan Ada Perahu Perahu Yang Dijalankan Di sana Maka Perahu Itu Pasti Akan Berlabuh Karena Memang Banyaknya Air Mata Yang Dikeluarkan Dalam Riwayat Lain Itu Disebutkan Saat Air Mata Mereka Sudah Habis Lalu Kemudian Keluar Air Mata Darah Ini Siksaan Yang Luar Biasa Sampai Penghuni Neraka Itu Bayangkan Air Mata Itu Sedikit Tapi Kalau Semuanya Dalam Keadaan Menangis Hatta Kemudian Nanti Seandainya Kemudian Ada Banyak Perahu Nahir Ahmad Itu Tentang Siksaan Pertama Yang Menyambut Para Penghuni Neraka Orang Yang Masuk Neraka Itu Mereka Itu Dibangkitkan Dalam Keadaan Dahaga Haus Mereka Mereka Tidak Bisa Melewati Khaut Ketika Sudah Dikumpulkan Di Neraka Dalam Keadaan Dahaga Itu Dan Kami Akan Menggiring Orang Orang Yang Durhaka Ke Neraka Itu Dalam Keadaan Dahaga Coba Bayangkan Dalam Keadaan Tidak Minum Dalam Keadaan Haus Selama 50.000 Tahun Bisa Dibayangkan Kata Beberapa Ulama Keadaan Kerongkongannya Seperti Apa 50.000 Tahun Tidak Minum Lalu Kemudian Bagaimana Lambungnya Yang Begitu Sangat Kelaparan Dan Kehausan Saat Mereka Dimasukkan Kedalam Neraka Lalu Diberi Minuman Pertama Kali Dengan Hamim Minuman Yang Sangat Mendidih Dan Sangat Panas Sudah Lama Tidak Minum Kehausan Dan Dahaga Dan Ketika Digiring Dimasukkan Ke Neraka Lalu Pertama Kali Dia Minum Adalah Hamim Air Minuman Yang Begitu Sangat Puncak Dalam Keadaan Panas Kemudian Kemudian Beliau Sebutkan Di Antara Siksaan Yang Terbesar Adalah Ketika Air Panas Dituangkan Di Atas Kepala Mereka Lalu Dicambuk Dengan Besi Yang Panas Itu Dalam Quran Surat Al-Hajj Ayat 19 Sampai 22 Disebutkan Falladhin Kafaru Kutti Atlahum Siyabun Min Nar Yishabu Min Fawki Rukusim Al-Hamim Yisharu Bima Fii Betunihim Al-Judud Walahum Maqam Min Hadid Kullama Aradu An Yakhruj Min Min Gham Min U'idu Fiyah Waduk Adab Al-Hariq Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih Yang dengan air mendidih itu akan dihancurluluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi panas Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka Karena tersiksa mereka dikembalikan lagi ke dalamnya Dikatakan kepada mereka rasakanlah azab yang membakar ini Itu siksaan yang paling terbesar itu adalah ketika dituangkan air panas Lalu dicambuk dengan cambuk besi yang panas Lalu disebutkan oleh Syekh Mahir Ahmad juga Siksaan terpedih Adalah api yang naik sampai ke hati Dan ditutup rapat dalam keadaan terikat Lalu kemudian Ditikat dengan tiang-tiang yang panjang Ini adalah siksaan yang terpedih Kalau tadi itu siksaan terbesar Kalau siksaan terpedih itu adalah api yang sampai naik ke hati Lalu kemudian ditutup Jadi ditutup Jadi tersiksa sekali Lalu kemudian kita diikat Di Tiang-tiang itu Digambarkan dalam Quran Surat Al-Humazah Wailun likullihumazatillumazah Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencelak Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Dia Manusia itu mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya Sekali-kali tidak Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama Dan tahukah kamu apakah neraka hutama itu Yaitu api azab Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang Ini siksaan yang terpedih Kalau siksaan terbesar itu adalah ketika dituangkan air panas di atas kepalanya Lalu kemudian melepuh isi pelur dan semuanya Sedangkan siksaan yang paling pedih itu adalah Ketika dibakar dan api itu sampai di hati Lalu kemudian ditutup Lalu kemudian orangnya diikat dengan tiang-tiang Jadi berdasarkan hadis dari Samurah bin Jundab juga Bahwa memang siksa penghuni neraka itu Berbeda-beda tergantung tingkat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan Rasulullah SAW bersebda Di antara mereka ada yang dibakar api Hingga kedua mata kakinya Ada yang dibakar sampai kedua lututnya Ada yang dibakar api sampai kerongkongannya Ada yang dibakar api neraka Semua tulang selangkahnya sampai Jadi tergantung kepada dosa dan maksiat yang dilakukan Nah terakhir kita akan bahas tentang masalah neraka ini Bahwa penghuni neraka itu Dalam waktu dan lamanya ada dua Yang pertama Akan kekal selama-lamanya Dan yang kedua Dikeluarkan dari neraka Kita memahami Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa Penghuni neraka itu Penghuni neraka itu Minta keluar Itu pertama Itu dalam Quran Surat Al-Mu'minun 106-108 Bapak dan Ibu bisa baca nanti Jadi yang sudah masuk neraka itu Minta keluar dari saking tidak kuat Minta keluar dengan jalan apa saja Minta tolong kepada penjaga neraka Tidak bisa lagi Yang kedua Tidak ada jalan lagi Minta dimatikan saja Tolong biang sama Tuhan Matikan saja Karena tidak kuat Kemudian yang ketiga Minta diringankan Karena sudah tidak dimatikan juga Tidak bisa keluar Lalu kemudian minta diringankan saja Minta keringanan saja sehari Tapi itu semua sudah tidak digubris lagi Nah Para penghuni neraka itu ada dua Yang pertama memang kekal di dalamnya Orang-orang jurhak kepada Allah dan Rasulnya Orang-orang kafir Orang-orang musrik Banyak ayat yang semisal Kholidina fi abada Kholid lalu kemudian abada lagi dikuatkan Nah yang kedua Ada yang dikeluarkan setelah menerima siksaan Sesuai dengan dosa dan maksiat yang dilakukan Yang ada di hatinya ada iman Walaupun seberat dizi sawi pun Maka Allah memerintahkan untuk dikeluarkan Orang-orang yang masuk surga Akan masuk surga Yang neraka masuk neraka Lalu Allah Ta'ala berfirman Keluarkanlah mereka yang ada imannya Walaupun setitik Maka mereka keluar dari neraka Dan benar-benar mereka itu sudah gosong Hitam pekat Kemudian mereka itu dicelup ke sungai khaya Lalu dia tumbuh seperti benih di ujung aliran air Mereka inilah yang kemudian dijuluki Sebagai jahannamiun Jahannamiun Atau mantan penduduk jahannam Lantaran pernah menjadi penghuni neraka Tetapi kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan tidak masuk Dan merasakan nabi neraka Riwayat Anas bin Malik Nabi s.a.w bersabda Akan ada beberapa kaum Tampak sangat hitam dari api neraka Karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan Sebagai hukuman atas mereka Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga Sebagai karunia rahmatnya Mereka itulah yang dinamakan jahannamiun Orang yang pernah masuk neraka Lalu kemudian dientas Allahumma ajinna minanar Allahumma ajinna Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Yang kemudian dijauhkan dari api neraka Tidak pernah merasakan sedikitpun Tentang panasnya api neraka Dan jangan sekali-kali menjadi orang sombong Dengan mengatakan Masuk sakone Tapi pekun entas Jangan mengatakan seperti itu Karena neraka bukan untuk mainan Agama bukan untuk permainan Sering kita dengar di dalam masyarakat Orang berkata Umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga Ia berdesalane esas sasakone Esas sasakone itu kata-kata yang sombong Maka doa yang justru diajarkan adalah Kebahagiaan dunia Kebahagiaan akhirat Dan ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat Ditambah dengan Wakina adabandar Karena ada orang yang bahagia di akhirat Tapi sebelumnya menjadi jahannamiun ini Tetapi kita tidak perlu untuk Kemudian Mengatakan halal semacam itu Tetaplah berdoa seperti yang diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Lalu wakina adabandar Bahagianya kita di akhirat Karena kita juga Terhindar dari api neraka Itu yang bisa disampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati